Hai aku Mia Jo pada kesempatan kali ini aku akan berbagi cerita dan pengalaman seputar merancang dan melaksanakan opera Majapahit Gayatri Katasri Rajapati video tutorial ini dibuat sebagai salah satu contoh proses penciptaan karya seni pertunjukan bagi teman-teman yang mungkin berminat untuk terjun di dalamnya sepanjang berkesenian sejak kecil aku sudah diperkenalkan dengan keaneka ragaman budaya di Indonesia landasan tersebut yang membawa akhirnya aku dengan profesi sebagai penulis sutradara seni pertunjukan serta penata artistik yang selalu mengangkat budaya dan kultur di Indonesia kecintaanku mendalam terhadap warna-warni Indonesia yang secara tidak langsung mengetuk hati untuk mulai memberanikan diri melihat sejarah abad lampau di mana nusantara berjaya dari sudut pandang sebagai seniman dan di awal 2019 tertautlah pada satu buku karya empu prapanca berjudul Negara Kertagama sebuah karya tulisan Kakawin yang menceritakan mengenai kemegahan kerajaan Majapahit saat Raja Baya Hayamuruk berkuasa dan sejak itulah perjalanan karya gayatri cerita Sri Raja Patni ini dimulai riset dilakukan dengan membaca dan menulis ulang hal-hal penting dalam buku tersebut pemahaman mengenai silsilah kerajaan yang tertulis dalam buku Negara Kertagama dan mendapatkan inti sari bahwa aku mendapatkan hak istimewa sebagai seniman untuk bisa memandang ini bahkan dari sudut pandang manapun yang akhirnya aku terpanggil untuk melihat kemegahan dinasti rajasa ini dari sudut pandang seorang bernama Gayatri selamat menentu selamat menentu Nah setelah Ayam Muruk itu menjadi raja 12 tahun Maka ada inisiatif untuk menghormati neneknya Kayatri ini Dibangunlah sebuah candi untuk pendharmaan Dibangunlah sebuah candi untuk mendapatkan raja yang mengisahkan panji Jadi dari awal panji wasengsari sehingga saat perjuangannya merebutkan putri galus jondrogiorona sampai Terima kasih telah menonton Tidak hanya mengunjungi situs-situs yang berkaitan dengan kemegahan Majapahit saja Tapi aku juga melakukan hubungan dengan para narasumber Serta mempelajari peninggalan berupa arsitektur, aksesoris, busana, senjata Sampai akhirnya aku juga melakukan riset peninggalan kebudayaan atau adat istiadat Yang masih ada karena sentuhan kejayaan Majapahit Struktur naskah adalah hal pertama yang aku lakukan Setelahnya aku mulai membuat daftar pelakon Dengan konsep melihat dari sudut pandang seorang bernama Gayatri Maka draft penulisan naskah menjadi sama tipenya dengan monolog Karena hanya akan dituturkan oleh seorang narator Dan hanya beberapa bagian yang akan dilantunkan atau dinyanyikan Secara bersamaan dengan para pelakon atau penat Setelah selesai semuanya Lalu aku menyerahkan kepada tim penyadu berbahasa Jawa Kuna Struktur, mood board, daftar pelakon adalah materi penting yang aku bawa Untuk mengajak teman-teman seniman terlibat di dalam karya ini Hal terpenting adalah menemukan benang merah Akan konsep artistik yang aku rancang Yaitu skala abu-abu Aksesoris dan kostum dengan hasil pengembangan risetku Diskusikan dengan Kleting sebagai desainer kostum Dan Karisa sebagai desainer aksesoris Tata cahaya yang merupakan unsur penting dalam satu seni pertunjukan Aku diskusikan dengan Iwan Hutapaya Tata musik yang juga merupakan landasan dari seni pertunjukan ini Aku percayakan kepada seniorku Frankie Raden Yang mana aku meminta ia untuk dapat mengeksplor bunyi atau musik asli Nusantara Di abad 12 dan 13 Akan langsung ke situ Bisa lah kamu main di situ Bisa lah Bisa lah Ya udah oke tuh Jadi semuanya main Itu yang perang dengan kompong Terima kasih telah menonton Untuk tema Nusantara Maka aku merasa bahwa keterlibatan seniman-seniman muda berbakat dari Indonesia Akan membawa warna unik dalam karya ini Maka aku melakukan pembukaan audisi penampil selama 30 hari Untuk mencari bibit-bibit baru di dunia seni pertunjukan Dan memberikan ruang seluas-luasnya untuk mereka mendapat pendalaman mengenai sejarah dan juga seni pertunjukan Selamat datang di proses pengkaryaan dari Opera Majapahit Dimana judul untuk episode kali ini Episode awal atau perdananya adalah Gayatri kata Sri Raja Patni Atau Gayatri cerita Sri Raja Patni Ini lini masanya Jadi lini masa kalian ada di final loka karya Setelah itu hasil final loka karya itu akan disyutingkan Jadi nanti mas Tio di akhir banget akan menjelaskan lebih langsung detail pertanggal Jadi kita nanti akan bertemu tanggal 12 sampai tanggal 16 istilahnya kita punya Konsepnya sendiri seperti yang saya tadi bilang 20 pelakon, 1 narator dan musik orkestrasi tradisional Musik orkestrasi ini sudah dibuat, saya sudah melakukan loka karya dan kita sudah rekaman Loka karya adalah hal penting dalam kematangan sebuah karya seni Ada tiga loka karya yang aku lakukan secara bertahap Aku melakukan kurasi pekerja seni dari segi properti Yang dilakukan oleh teman-teman dari desa Bona Gianyal dan desa Tenganan Bali Dan dari situlah loka karya properti dan aksesoris itu berasal Sehingga selain aku memperkenalkan dan mengingatkan mereka mengenai leluhur Ada juga nilai ekonomi yang mereka dapatkan secara bersamaan Loka karya musik hasil diskusi aku dengan Franky Raden Yang kami harapkan dapat menggali seperti apa sesungguhnya bunyi dan lantunan nada nusantara Loka karya adegan dan tari adalah hal terakhir yang aku lakukan Untuk merespon hasil naskah, hasil musik serta properti juga kostum Dimana 19 penari dari Indonesia akan diberikan pendalaman materi oleh aku Mengenai dinasti rajasan Setelahnya mereka diharapkan dapat menggali seperti apa sesungguhnya Gerakan tarian saat nusantara di abad 12 dan 13 lalu Sebelum karya ini aku bawa ke panggung sesungguhnya atau mungkin layar lebar nantinya Media visual di saat pandemi ini menjadi media yang aku rasa terpat Hasil dari keseluruhan Loka karya akan dijalankan dua hari berturut-turut Dimana disana aku meminta tenaga ahli profesional yaitu penata cahaya Iwan Hutapaya dan sutradara film Bona Palma Serta sinematografer Gunalim Puno dan Anggi Friska Untuk merespon olahan karya seni ini menjadi sebuah karya visual Yang akan aku subuhkan secara cuma-cuma di media sosial Untuk menyebarkan ilmu mengenai sejarah leluhur dan nusantara di abad 12 dan 13 Kepada generasi muda di Indonesia Termasuk video tutorial yang sedang kalian tonton Adalah bentuk sumbang si aku akan kecintaan terhadap seni pertunjukan di Indonesia Dan semoga membuka pintu pengetahuan bagi kalayak ramai Mengenai suatu proses pembuatan suatu karya seni pertunjukan Jangan lupa nonton Jangan lupa nonton Jangan lupa nonton